Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Selamat siang Nama saya Ipahirawati Dari SDN 02 Legok Gunul Saya Mengajar di Kesamatan Nonubringgo Kabupaten Pekalongan Video refleksi Yang saya buat ini Bertujuan untuk mengenali Diri saya Untuk mengikuti Kegiatan Pelatihan Online Yaitu semangat guru 2 Kemudian Saya Mengenali diri sendiri Mengenali murid Sesuai dengan kebutuhannya Agar pembelajaran itu berjalan dengan lancar Hal yang baru Yang saya pelajari Dalam motivasi dan merdeka pelajar Ternyata motivasi itu Sangat penting Sebagai seorang pendidik Karena motivasi itu Selain mempengaruhi diri sendiri Juga dapat mempengaruhi Murid Sebagaimana mereka Agar mendapatkan Dampak-dampak Dari positifnya Seorang guru Mentransfer ilmu Menuntun Terus kemudian memberikan Semangat yang Positif Hal baru lain pun Dari motivasi dan merdeka pelajar Saya mengenali Memahami Apa itu Kategori motivasi Baik konten dan proses Kemudian Bagaimana Lembar aksi nyata Membuat saya untuk melatih motivasi Lembar aksi nyata itu Sangat membantu sekali Dalam saya Menjadi seorang pendidik Yang mana Tujuan pembelajaran itu Agar tercapai Kemudian Tips Tips Saya sebagai pengajar Mengelola motivasi Dan menerapkan merdeka pelajar Itu yang pertama Kita harus mengenali diri sendiri Kemudian Mengenali Murid Kemudian Dalam pembelajaran pun Kita di kelas Menyusun tujuan pembelajaran Kemudian Strategi Strategi yang harus Dibuat itu Sesuai dengan Kebutuhan murid Kemudian Setiap pembelajaran selesai Harus ada Kegiatan yang namanya Umpan balik Umpan balik Ini adalah Membuat refleksi Yang mana Menjadi perbaikan Lebih baik lagi Nah Itu saja Video Refleksi Yang saya buat Dalam mengikuti Pembelajaran Pelatihan Di Semangat Guru 2 Yang ada Di sim Learning Ayo Berbagi Terima kasih